Kegiatan donor darah Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sipilis Namun PMI menjamin darah yang tercemar tidak akan disalurkan kepada pasien Melainkan dimusnahkan dengan cara dan standar internasional Ya, tidak akan digunakan Jadi itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam insenerator Dan tidak akan kita gunakan kepada pasien Karena nanti malah kalau kita gunakan akan menimbulkan penularan penyakit kepada pasien Namun darah terkontaminasi penyakit memang selalu ditemukan Dengan perbandingan setiap 100 kantong darah Ada sekitar 3% tercemar Hepatitis B, Sipilis, bahkan HIV Namun sayangnya beberapa rumah sakit dan instansi kesehatan Tidak menerapkan prosedur pemusnahan limbah yang tergolong B3 atau berbahaya ini Limbah medis seperti jarum suntik, pipet, selang infus, dan transfusi darah Serta kantong darah bekas dan botol infus dibuang begitu saja Tanpa pengolahan terlebih dahulu Idealnya, limbah medis harus dibakar dalam mesin khusus Bernama insenerator bersuhu 1600 derajat celcius Sehingga kuman dan bibit penyakit yang terkandung bisa dimatikan Sayangnya, tidak semua rumah sakit melakukan prosedur pemusnahan limbah medis yang benar Limbah rumah sakit yang sangat berbahaya ini Bahkan dibuang begitu saja Bercampur dengan sampah lainnya Efek berantai pun terjadi Ketika sampah medis yang berceceran ini Dikais dan dijual kembali ke bandar rongsokan plastik Para pemulung yang tidak paham prosedur kesehatan Menganggapnya sebagai sampah biasa yang tidak perlu diwaspadai Bahkan sampah medis terkontaminasi penyakit ini Banyak dijual kembali sebagai mainan anak-anak Ironisnya, Indonesia dengan jumlah penduduk 220 juta orang Dan ribuan lokasi industri Hanya memiliki satu lokasi pembuangan limbah B3 saja Yaitu di Cilisi, Jawa Barat Sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan realita ini Bila tidak, jutaan rakyat Indonesia terpaksa tercekam ketakutan setiap saat Karena ancaman penyakit berbahaya datang dari sumber yang tak terduga Tim Liputan, Trans7